Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi khalaqal mauta Walhayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amana Wabir khusus yang saya hormati Sohibul musibah Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Qasasi MPD Yang telah seratus hari Telah berpulang rahmatullah Istrinya Al-Marhumah Ustazah Hajjah Hikmah Basri Kita doakan bersama Mudah-mudahan Al-Marhumah Diampuni segala dosa-dosanya Diterima segala nilai amal ibadahnya Dijadikan kuburnya rodo min riadil jannah Anak-anak dan suaminya Senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah SWT Pada malam hari ini Sudah seratus hari Al-Marhumah Telah dipanggil oleh Allah SWT Al-Marhumah ini Meninggal dalam kondisi Terkena COVID-19 Dimana Rasulullah SAW bersabda At-ta'unu syahadatun likulli muslimin Bahwa orang-orang yang terkena ta'un Terkena wabah Maka orang itu dinyatakan syahid Syahid fil akhir Maka pada malam hari ini Kita sama-sama bersaksi Bahwa Al-Marhumah Min Ahlil Khayyid Al-Marhumah Min Ahlil Syahid Termasuk orang-orang Yang bahagia Di sisi Allah SWT Pengen syahid Pengen syahid Salah satunya kenapa Corona Jadi jangan takut ya Karena koronanya udah habis Alhamdulillah Para bapak hadir sekalian Ini satu keistimewaan Al-Marhumah Bahwa Al-Marhumah ini Dipanggil oleh Allah Dalam keadaan COVID-19 Orang-orang muslim Yang mati Terkena COVID Itu dinyatakan Syahid fil akhir Orang yang mati syahid Oleh karena itu Kepada suami Dan anak-anaknya Gembira Bahagia baik Karena Al-Marhumah Kembali Kehadapan Allah Dengan membawa Predikat syahid Kita belum tentu Apakah kita syahid Atau tidak Apakah kita Husnul Khotimah Atau su'ul Khotimah Kita belum tahu Tugas kita adalah Minta mati Husnul Khotimah Paling tidak Minta mati Dalam keadaan Beragama Islam Tawafana Muslimin Tawafana Muslimin Ya Allah Wafatkan kami Dalam keadaan Beragama Islam Maling kagak itu Pak Mudah-mudahan Kita nanti Mati Dalam keadaan Husnul Khotimah Dan termasuk juga Orang-orang yang Dicatat Sebagai mati syahid Para Bapak Hadirin sekalian Kalau Kita Sebut-sebut Kebaikan Al-Marhumah Ini Pak Sangat Banyak Sangat banyak Dan Dan memang Kita harus Sebut Kalau Orang Sudah Mati Harus Disebut Apa Kebaikan Kebaikannya Utkuru Maha Sinamautakum Itu Perintah Nabi Sebut-sebut Kebaikan Kebaikan Orang Yang Sudah Mati Jadi Kalau Orang Yang Sudah Mati Kita Tidak Boleh Menyebut Kejelekannya Ngomongin Kekurangannya Ngomongin Aidnya Ngomongin Kejelekannya Kalaupun Ada Kita Setok Kenapa Kita Dilarang Karena Itu Akan Menjadi Saksi Di hadapan Allah Subhanahu Oleh Karena Itu Pada Malam Hari Ini Saya Akan Menyebutkan Kebaikan Kebaikan Almarhumah Kebaikan Pertama Almarhumah Ini Cukup Lama Menjadi Seorang Guru Kalau Tidak Salah Menjabat Kepala Sekolah 13 Tahun Itu Menjabat Kepala Sekolah Sebelum Menjadi Kepala Sekolah Sudah Menjadi Apa Guru Beruntung Orang Orang Yang Punya Tugas Sebagai Guru Karena Orang Orang Yang Menjadi Guru Ketika Mati Kelebihan Pertama Orang Ini Mampu Menunjukkan Jalan Jalan Kebaikan Dimana Kata Nabi Orang Yang Menunjukkan Jalan Kebaikan Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Orang Yang Mengerjakannya Hadisnya Sohih Muslim Jadi Berapa Banyak Murid Murid Sudah Gak Kek Itu Kalau Kemarin Suaminya Cerita Ada 700 Santrinya Muridnya Di Atakwa Kebaleng Kalau Setiap Tahun Berapa Orang Menuluskan Berapa Orang Yang Sudah Dikasih Jalan Kebaikan Oleh Almarhumah Kalau Murid Murid Dari Belum Bisa Mengenal Alib Bak Bak Sa Dan Seterusnya Sampai Dia Bisa Baca Sampai Dia Bisa Baca Al-Quran Al-Quran Dibaca Setiap Kali Solat Maka Al-Marhumah Ini Pak Pahalanya Sudah Tidak Kekirain Luar Biasa Banyak Makanya Guru Yang Paling Kita Dahulukan Adalah Guru Yang Pertama Kali Ngajarin Kita Baca Al-Quran Baca Baca Pertama Belum Kenal A Belum Kenal B Karena Dengan Satu Huruf Aja Satu Huruf Aja Diajarkan Kalau Mau Dibayar Seribu Dinar Seribu Dirham Lebih Mahal Harga Satu Huruf Yang Diajarkan Oleh Seorang Guru Tidak Ada Balasannya Pak Makanya Berbahasa Guru Tanpa Jasa Artinya Dibalasnya Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ini Menjadi Pahala Yang Terus Mengalir Untuk Almarhumah Oleh Karena Itu Sangat Penting Pak Orang Memiliki Ilmu Pengetahuan Karena Kadang-kadang Ada Bapak-bapak Ibu-ibu Hadir Mencari Ilmu Kakinya Melangkah Kemajelis Taklim Berat Tapi Ibadahnya Mak Rajin Mana Yang Didahulukan Mencari Ilmu Terlebih Dahulu Apa Ibadah Terlebih Dahulu Cari Ilmu Lebih Utama Lebih Dahulu Baru Dia Lakukan Ibadah Makanya Kata Mu'az bin Jabal Mengatakan Al-ilmu Imamul Amal Wal-amalu Tabi'uhu Jadi Ilmu itu Adalah Imannya Amal Ibadah Sementara Amal Ibadah Ada Di belakang Ilmu Jadi Jangan Ibadah Dulu Pak Yang kita Prioritaskan Yang kita Utamakan Yang kita Utamakan Adalah Mencari Ilmunya Dulu Jadi Kalau Bapak Mau Solat Ilmu Solat Lebih Utama Dibanding Solatnya Dibanding Solat Karena Kalau Solatnya Rajin Walaupun Sampai Seribu Rokat Tapi Kalau Tidak Ada Ilmu Solatnya Itu Tidak Bernilai Makanya Penting Orang Punya Ilmu Apa Perintah Allah Orang Suruh Mencari Ilmu Dalam Surah Muhammad Ayat 19 Dimana Kata Allah Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Kemudian Was Tagfir Lidambika Nah Ayat Ini Pak Kata Allah Fa'lam Cari Ilmunya Dulu Baru Was Tagfir Baru Ibadahnya Baru Kerjaan Amalnya Dan Ini Sudah Allah Cantumkan Dalam Surah Muhammad Ayat 19 Oleh Karena Itu Buat Kita Semua Yang Masih Hidup Biar Ibadah Kita Berkualitas Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Semua Ibadah Ibadah Salat Ibadah Puasa Ibadah Zakat Ibadah Ibadah Yang Lainnya Pengen Diterima Oleh Allah Maka Pelajari Ilmunya Dulu Salah Satu Untuk Mendapatkan Ilmu Hadir Ke majelis Majelis Apa Ta'li Hadir Baik Para Bapak Hadir Sekali Kemudian Kelebihan Kedua Almarhumah Sebagai Seorang Guru Pak Ini Orang Yang Dimudahkan Oleh Allah Masuk Kedalam Surga Jadi Kalau Kita Pengen Gampang Masuk Surga Faya Salah Satunya Ini Seperti Almarhumah Dimana Kata Rasulullah Salah 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 Barang Siapa Yang Memudahkan Jalan Menuju Atau Mencari Ilmu Maka Allah Kan Mudahkan Jalannya Menuju Surga Almarhumah Almarhumah Pak Ribuan Orang Dimudahkan Untuk Mencari Ilmu Ribuan Orang Diajarkan Maka Almarhumah Sudah Mendapatkan Jalan Kemudahan Menuju Surga Kalau Kita Pak Tidak Sama Tidak Seperti Almarhumah Profesi Kita Bukan Guru Pak Bisa Pak Kita Mendapatkan Pahala Seperti Hadis Yang Dibacakan Tadi Hadis Imam Bukhari Jadi Orang Orang Yang Punya Andil Dalam Sebuah Proses Ilmu Maka Dia Sudah Mendapatkan Kemudahan Menuju Surga Emang Bapak Bukan Jadi Guru Tapi Pengen Mendapatkan Kemudahan Jalan Menuju Surga Apa Bangunin Sekolah Membangunkan Sekolah Buat Orang Belajar Ini Termasuk Membiayai Jadi Orang Tua Angkat Orang Tua Asuh Siapa Orang Yang Tidak Bisa Bayaran Sekolah Bayari Kalau Tidak Bisa Itu Bersihin Bersihin Tempat Tempat Sekolah Apa Sampahnya Apa Rumputnya Apa Kelasnya Apa Ini Juga Termasuk Yaltamisu Fihi Ilman Jadi Banyak Cara Orang Untuk Mendapatkan Kemudahan Menuju Apa Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Karena Itu Saya Yakin Bahwa Almarhumah Adalah Menjadi Orang Yang Paling Baik Dimana Kata Rasulullah Khairukum Manta'allam Al-Quran Wa'allamah Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkan Al-Quran Jadi Kalau Saya Dapat Cerita Dari Suaminya Al-Marhumah Itu Kalau Ngajar Pegas Pegas Orang Yang Kagak Mau Menghafal Nyetor Hapalan Al-Quran Sama Al-Marhumah Jadi Ikut Ngapal Jadi Semangat Nah Ini Termasuk Hayrukum Manta'allam Al-Quran Saya Yakin Al-Marhumah Ini Adalah Orang-orang Yang Baik Dan Ini Perlu Kita Contoh Mudah-mudahan Pada kesempatan Kali ini Kita Bisa Mencontoh Kebaikan Kebaikan Daripada Al-Marhumah Para Bapak Hari Sekalian Itu Kelebihan Al-Marhumah Pertama Selaku Seorang Buru Kelebihan Yang Kedua Al-Marhumah Ini Pak Termasuk Orang Yang Rajin Menyantuni Anak Yati Termasuk Orang Yang Sering Menyantuni Anak Yati Atau Bisa Jadi Pak Kalau Nggak Salah Anak-anak MI Di Kebalen Itu Yang Yatim Gratis Yang Yatim Gratis Ini Ken Pak Emang Zamannya Al-Marhumah Begitu Pak Nur'al Pokoknya Yatim Anak Buru Gratis Gitu Sekarang Bayar Anak Saya juga Bayar Anak Buru Bayar Nah Ini Kebiasaan Baik Yang Sudah Diajarkan Oleh Al-Maghfur Kalau Perlu Jangan Kita Hilangkan Al-Marhumah Ini Termasuk Orang-orang Yang Seperti Al-Maghfur Kenapa Demikian Dimana Kata Rasulullah Sallallahu Alih Orang Yang Sering Menyantuni Anak-anak Makyatif Maka Orang Ini Nanti Di akhirat Bagaikan Jari Tengah Dengan Telunjuk Pak Jari Tengah Dengan Apa Telunjuk Dekat Dekat Dengan Nabi Dekatnya Nanti Al-Marhumah Pak Sama Nabi Itu Kayak Telunjuk Sama Jari Tengah Nah Ini Yang Luar Biasa Ya Pak Ya Jadi Kalau Kita Pengen Nanti Di akhirat Dekat Dengan Nabi Nempel Begini Pak Kayak Saya Guru Hamidi Begitu Nempel Pak Salah Satunya Adalah Sering Sering Berbagi Sama Anak Pak Yati Kalau Nggak Punya Duit Pak Ya Kalau Nggak Punya Duit Nggak Bisa Nyantuni Tapi Pengen Dekat Juga Sama Nabi Ada Pak Banyak Banyak Pak Salawat Kepada Rasulullah Terutama Bersolawat Kepada Nabi Pada Hari Jumat Terutama Aksiru Aksiru Salata Alayya Fi Yawmi Jumat Perbanyaklah Kamu Bersolawat Kepadaku Setiap Hari Jumat Karena Salawat Salawat Kamu Itu Akan Dilaporkan Kepadaku Pada Setiap Jumat Dan Salawat Salawat Kamu Itu Akan Mendekatkan Kamu Kepadaku Jadi Kalau Kita Pengen Dekat Orang Yang Paling Dekat Dengan Kedudukannya Pada Hari Kiamat Dengan Banyak Baca Baca Salawat Kali Kalau Santuni Nakyati Mata Pak Pake Duit Duit Duitnya Enggak 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 Punya Yang Bagus Santuni Jalan Salawat Juga Jalan Itu Yang Bagus Ya Sebisanya Bisa 2.000 Bisa 10.000 Yang Penting Niatnya Adalah Bisa Mengasihi Menyayangi Anak Yati Kemudian Dalam Hadis Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Dimana Dikatakan As-sa'i Alal Azmalati Walmasakin Kal Mujahid Fisabilillah Wakalladiyasumun Nahara Wayaqumullayin Nah Ini Juga Kelebihan Yang Luar Biasa Pak Di Orang Yang Berusaha Menghidupi Para Janda Dan Orang Orang Miskin Seperti Pejuang Fisabilillah Nih Kalau ada Janda Bukannya Disayangi Karena Yatimnya Pak Tapi Karena Apa Mayan Ada Jandanya Jadi Ada Anak Yatimnya Anak Yatimnya Maduluan Anaknya Dikasihin Dikasihin Pas lama-lama Lu jadi Ngempahin Anak Orang Lu Mendingan Lu Sahin Daripada Ngempahin Orang Gitu Ujung Ujung Jadi Disahin Pak Belum 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 Ngesahin Pak Jadi Orang-orang Yang Bisa Mengasihi Para Janda-janda Orang-orang Miskin Itu Pahalanya Seperti Mujahid Visabilillah Pak Nah Ini Yang Luar Biasa Mahalanya Pak Bahkan Hadis Rasulullah Mengatakan Juga Seperti Orang Berpuasa Pak Berpuasa Di siang hari Sholat Yamul Lail Karena Kita Mengasihi Barabat Orang-orang Miskin Ini Jangan Jangan Sampai Kita Tinggal Tetangga Kita Orang Susah Orang Miskin Sementara Kita Hidup Bergelimangan Tenang Aja Pak Para Bapak Hari Sekalian Untuk Kelebihan Yang kedua Almarhumah Orangnya Sering Berbagi Terhadap Yatim Dan Mas Sakit Mudah-mudahan Kebiasaan Dilanjutkan Karena Tadi Mandala Alakoy Jadi Kalau Dia Menunjukkan Jalan Yang Baik Terus Diikuti Oleh Orang Selanjutnya Maka Almarhumah Tetap Mendapatkan Aliran Pahala Kali Kalau Almarhumah Sekali Nyantuni Jumat Berkah 40 Orang Suaminya Barangkali 20 Orang Atau Kalau Bisa 50 Orang Nanti Almarhumah Sudah Seneng Karena Kebaikan Kebaikannya Diapain Diikutin Di Mandala Alakoy Kemudian Pak Yang Terakhir Kebaikan Almarhum Ini Termasuk Orang Yang Sangat Berbakti Sama Orang Tuanya Sangat Berbakti Bahkan Pak Gestur Tubuh Harismatiknya Apa ya Harismatiknya Itu Percis Banget Dengan Almarhum Guru kita Bapak Haji Embas Cerita Beran Kalau Kalau Kata Orang Kampung Kita Kalau Megang Apa-apa Tangannya Anjiran Kalau Suruh Nanem Ya Tumbuh Suruh Megang Ini Sukses Suruh Megang Ini Lancar Ini Ada Di Almarhum Kenapa Almarhum Pak Memiliki Karismatik Seperti Bapaknya Yang Pertama Almarhum Ini Menurut Suaminya Pak Orang Yang Tidak Pernah Lepas Ngedoain Orang Tuanya Bahkan Kadang-kadang Pak Suaminya Jam Tiga Udah Bangun Udah Bangun Doanya Doain Orang Tua Ape Kedengeran Sampai Suaminya Lagi Tidur Redaksi Doanya Itu Jadi Malam Bangun Kiamulahil Salah Satu Yang Didoakan Adalah Orang Tua Dan Ini Ciri Anak Yang Berbakti Jadi Anak Yang Berbakti Sama Orang Tua Walaupun Orang Tuanya Sudah Tiada Salah Satunya Adalah Assalatu Alay Yaitu Mendoakan Jadi Kalau Kita Sudah Tidak Punya Orang Tua Dan Kita Ingin Menjadi Orang Berbakti Sama Orang Tua Kita Jangan Pernah Lepas Doa Buat Orang Tua Kita Kita Sebutin Pak Orang Tua Kita Kalau Ada Dua Duanya Salah Satu Pateh Jangan Digabung Elokan Pateha Dua Kali Habis Sholat Digabung Juga Masing Masing Jatain Kan Sama Kayak Orang Gini Bapak Ngasih Amplok Sama Orang Tua Amplok Digabung Ini Buat Bapak Masing Masing Kan Lagi Enak Senang Orang Tua Jadi Alphateha Buat Bapak Kita Alphateha Buat Minyak Kita Kalau Ada Alphateha Lagi Satu Sama Kayak Kita Hirimin Amplok Satu Satu Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Almarhum Dan Dan Ini Termasuk Orang Orang Yang Ciri Ciri Orang Berbakti Kepada Orang Tua Pertisma Almarhum Ini Seperti Nabi Yahya Bin Zakaria Nabi Yahya Bin Zakaria Disebutkan Dalam Surah Maryam Ayat 14 Seperti Itu Itu Nabi Apalagi Kita Manusia Biasa Yang Banyak Dosa Apalagi Kalau kita Tahu Orang tua Kita Banyak Dosanya Orang tua Kita Banyak Utangnya Baik Utang Sama Sesama Manusia Maupun Utang Sama Allah Umpamanya Puasanya Banyak Yang Ditinggal Sholatnya Banyak Yang Ditinggal Sedikit Sedikit Kita Bayari Bayari Nanti Kalau kita Berbakti Sama Orang tua Kita Sudah Pasti Nanti Anak Anak Kita Pun Akan Melakukan Yang Sama Akan Berbakti Mendoakan Kita Ketika Kita Kembali Kehadapan Allah Subhanahu Wattah Kemudian Para Bapak Hadir Sekalian Almarhumah Ini Sudah Mengerjakan Satu Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Jadi Berbakti Sama Orang Tua Itu Sudah Menjadi Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Dimana Ketika Nabi Ditanya Ayyul Amali Ahabu Ilallah Amal Apa Ya Rasulullah Yang Paling Allah Cintai Nabi Menjawab Assalatu Ala Waktinya Kemudian Ditanya Lagi Summa Ayyul Ya Rasulullah Amal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Itu Apalagi Kata Nabi Birrul Walidai Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Jadi Saya yakin Pak Almarhumah Ini Termasuk Orang Yang Dimudahkan Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Buat Pintu Surga Ini Akan Terbuka Buat Orang Orang Yang Selalu Berbakti Sama Orang Tua Dimana Satu Raya Nabi Mengatakan Apa Huma Jannatu Wah Huma Naruh Orang Tua Itu Bisa Menjadi Surga Buat Kamu Bisa Menjadi Neraka Buat Kamu Kalau Kita Berbakti Sama Orang Tua Kita Maka Surga Buat Kita Tapi Kalau Kita Durhaka Sama Orang Tua Kita Maka Neraka Untuk Kita Maka Kata Nabi Huma Jannatu Wah Huma Naruh Orang Tua Itu Surga Buat Kamu Bisa Juga Neraka Buat Kamu Tinggal Kita Pilih Apalagi Kalau Masih Ada Orang Tua Yang Sebelah Mau Ibu Doang Satu Atau Mau Bapak Doang Satu Sebelah Orang Tua Itu Seperti Aina Seperti Dua Mata Jadi Kalau Ada Orang Tua Kita Mati Satu Berarti Mata Kita Satu Udah Udah Ilang Kalau Dua Duanya Udah Nggak Ada Maka Mata Kita Udah Dua Duanya Nggak Ada Maka Kalau Ada Orang Yang Masih Punya Orang Tua Udah Tua Tidak Bisa Masuk Surga Maka Kata Nabi Rogi Ma'an Rogi Ma'an Orang Itu Termasuk Yang Celaka Rugi Ada Orang Tua Di rumah Sudah Tua Menyebabkan Orang Itu Nggak Masuk Surga Terus 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 Adanya Orang Tua Di rumah Itu Kunci Surga Jadi Kalau Kita Pengen Gampang Masuk Surga Kuncinya Adalah Perlakukan Orang Tua Di rumah Dengan Sebaik Baiknya Maka Yakin Almarhumah Ini Gampang Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu Atta'ala Nah Para Bapak Hari Sekalian Saya Kira Itu Saja Kebaikan Kebaikan Almarhumah Mudah Mudahan Dari Berbagai Macam Kebaikan Almarhumah Satu Dua Mapa Kita Bisa Ikuti Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang Orang Yang Tercatat Husnul Khotim Oleh Karena Itu Mari Sama Sama Kita Baca Surat H Wabil Khususus Untuk Almarhumah Mudah Mudahan Dengan Mu'jizat Surat Almarhumah Ditempatkan Oleh Allah Dalam Surganya Allah Subhanahu Atta' Alahadini Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin Iyakan A'budwa Iyakan Asta'in Nuhdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Ata'alayhim Al-Mahdumi 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 Amin